Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Saya ini seorang pendosa besar Saya seorang penzinah Saya punya anak di luar nikah Bahkan anak saya itu adalah Dari seseorang yang sudah punya Mungkin maksudnya disini punya pasangan hidup Apa yang harus saya lakukan Bagaimana supaya dosa saya bisa diampuni Bagaimana Ya itu Ustaz Asaniya tuasani Penzinah perempuan dan penzinah laki-laki Surah An-Nur Maka dia dicampur seratus kali Kalau dia sudah menikah Laki-laki yang sudah menikah Perempuan sudah menikah Kalau mereka tetap bersinah Mereka ditanam badannya setengah Direpar batu sampai mati Andai ada filafah Islamia Itu hukum ditegakkan Tapi karena tidak memakai hukum Islam Maka tidak bisa diterapkan Maka tetap tawbad nasuhah Saudaraku yang sudah pernah Terjerumus Ada orang yang berdosa Mandi Mandi tawbad Seperti mandi wajib Bahasa semua suci Ayatnya bebas Banyak-banyak beristighfar Mohon ampun kepada Allah Buang kenangan segala masa lalu Hadiahnya Fotonya Gambarnya Nomornya Tidak tolak kepada Allah Kalau kau bertawad Kalau kau beramal salih Apa janji Allah Allah ganti segala yang buruk-buruk dulu Menjadi kebaikan Yang dulu pernah berzina Silap-silap salah Jahiliah Setelah itu habis berzina Istrinya hamil Dia nikahi Orang tidak tahu Anak lahir Nikahnya sah Jangan risau Tidak perlu diulang Tapi efek dari pernikahan Akibat hamil itu Empat Setelah anak lahir Anak tidak boleh pakai Bini Bapaknya Kalau anaknya ini Nanti Laki-laki Setelah itu lahir Adiknya perempuan 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 Maka anak laki-laki Pertama ini Tidak boleh jadi wali Bagi adik-adiknya Kalau nikah nanti Kerana mereka Tidak hubungan nasab Tidak ada hubungan nasab Antara mereka Mereka hanya hubungan Saudara seibu Saudara seibu Tidak bisa jadi wali nikah Dia mahram Tapi mahram seibu Kalau nanti Si bapak mati Meninggal Si anak Tak dapat harta warisan Kalau nanti Si anak Ternyata gadis Perempuan Mau menikah Maka walinya Bukan si bapak Tapi wali hakim Menjadi wali Bagi perempuan Yang tidak punya wali Ini bukan anakmu Ini anak saya Pak Ustaz Rambutnya Air liurnya Darahnya Sudah kami bawa Rumah sakit Positif DNA Dia anak saya DNA tidak berlaku Dia menjadi anak Nasabmu Kalau dia hamil Setelah akad Ada pun yang sebelum akad Tidak diakui dalam Islam Salah saya apa? Kamu mencum loh Sebelum hari Pak Oke Ustaz Ini ada kaitannya Juga dengan Ini agak lucu juga nih ya Ini masalah rumah tangga Oke Baik Ustaz Ini bagaimana Suami saya sering Melarang saya Ke majelis taklim Seperti ini Tapi Saya ingin sekali Untuk terus menjalankannya Terus kedua Saya jadinya Akhirnya suka ngambilin Duit suami saya Tanpa seizinnya Karena suami saya Banyak banget Gepokan Gitu Jadi bagaimana Satu sisi baik Dia ingin ke majelis talian Sisi yang lain Pekin sikat Duit suaminya Ibu punya hak Lima Terhadap bapak Bapak punya kewajiban Lima Terhadap ibu-ibu Pertama Makan Ibu wajib Dapat makan Dari bapak Kedua Pakaian Ibu dapat pakaian Suami-suami yang pelit Itu yang istrinya banyak Pakai rok setengah tiang Tidak kasih pakaian Yang belum selesai Dari tukang jahit Sudah dia pasang Kek sendiri Makan Pakaian Tempat tinggal Rumah Pendidikan Perhatian Seks masuk dalam perhatian Ingat Kita laki-laki punya tanggung jawab Mendidik istri Kalau kita tidak bisa mendidik istri Maka lepaskan istri Ikut komunitas Ibu-ibu Hijrah Komunitas Majelis tahlim Perwiritan Yasin Segala macam Lepaskan dia Isteriku Karena aku tidak bisa mendidik kamu Maka aku izinkan kamu untuk belajar Ada pun suami yang tidak mengizinkan istrinya pergi ke pengajian Maka siapa yang menasehati suami itu Wadi Ibu-ibu punya wadi Enam Ayah Kakek Kakak Adik Adik ayah Kakak ayah Enam wadi ibu Wali dicari bukan hanya untuk akan nikah Tapi memanggil suami Sini Kamu Kami nikahkan dulu dengan anak Keponakan kami Karena kami ingin kamu mendidik Membawanya ke jalan yang benar Kenapa kamu larang dia pengajian Jangan pernah ibu memanggil suami Hai suamiku sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hakku padamu ada lima Dan kewajimanmu padaku ada lima Maafkah kamu? Begitu Tapi ada wali Maka si suami tidak bisa berkata Kenapa kamu intervensi rumah tangga saya? Ini bukan intervensi Itu wali Itulah perintunya orang belajar agama Makanya masukkan anak-anak kita Sekolah Yang di dalamnya ada lima pelajaran agama Akhidah Akhidah Quran Hadis Sejarah Islam Bahasa haram Fikih Nanti dia akan belajar empat fikih Fikih ibadah Sholat zakat Kuasa haji Fikih muamalah Jual bindi Dagang Pinjam meminjam Fikih munakahat Nikah Tolak Fuluh Hak suami Hak istri Fikih siasat Bagaimana negara Islam Pemimpin Khalifah Dan lain sebagainya Ini dipelajari dalam Fikih Inilah yang sekarang tidak ada Maka dimasukkan pelajaran agama Dua Tadi pertanyaan itu Tentang Istri mengampil uang suami Tanpa seizinnya Ketika nabi sedang duduk Di atas bukit sofa Datanglah seorang perempuan Bernama Hibdun Yang bertanya kepada nabi Ya Rasulullah Inna ala sufiyan Marajulun sahih Suami saya itu orang yang pelit Jadi cerita laki-laki pelit ini Sudah ada sejak zaman nanti Suami saya pelit Bolehkah saya ambil uangnya Untuk nasi makan Anak saya Kata nabi Ambil lah Bil ma'ruf Ma'ruf Diambil dari tiga guruk Arafa'ruf Menurut standar Kalau standar orang di Jakarta Ibu-ibu Belanjanya Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu rendah Tiga juta Suami Mengeri sejuta Maka ibu Boleh ambil bil ma'ruf Boleh ambil dua Tidak berdosa Tapi kalau lebih Saya datang berdosa Kamu ambil bil ma'ruf Menurut standar Jangan standar terlalu tinggi Jangan standar terlalu rendah Ini tentang masalah Isteri Ketika menikah Isteri punya harta Suami punya harta Apa bedanya Dalam harta bapak Ada hak ibu Tapi dalam harta ibu Tidak ada Hak bapak Maka Dalam harta bapak Ada hak ibu Tapi dalam harta ibu Tidak ada hak bapak Maka bapak Tidak boleh berzakat Ke isteri Karena ada hak ibu Di dalam Isteri ku Ini uang dua juta Sekaligus Zakat Harta bulan ini Tidak bisa Tapi ibu bisa Berzakat ke suami Tiba-tiba Usaha suami Dia berubah Jadi fakir Miskin Ibu kaya Suamiku Aku tidak sampai Hati melihatmu Ini zakat Aku juga Biar macam-macam Ini bisa Allah Jika Terima kasih.